Saya Pimpinan Perusahaan CP Rupi Jaya Karya Perusahaan kami berada di Kabupaten Kampar Empatnya di Desa Uri Kebuning, Kejabatan Kapimunuh, Produk Serial Perusahaan kami bergerak di jidang penolahan gumpah kayu palet Kayu palet yang ada di perusahaan-perusahaan industri Seperti produk-produk mesin, produk-produk kramik Setelah barang yang mereka ambil, paletnya itu kan mereka buang Nah itu kami melihat di sana menjadi sampah bagi mereka Mereka buang kadang-kadang menjadi sesuatu yang serak-serak Jadi kami punya ide bagaimana kami memanfaatkan gumpah kayu ini menjadi sesuatu hal yang produktif Nah setelah kami jalani, kami mendapat pendampingan dari PIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional Melalui pusat riset, biomasa, bioproduk Dan kami sudah melakukan kontrak kerjasama untuk melakukan riset terhadap gumpah ini Berkait dengan hibu sampaikan apakah gumpah ini berbahaya Atau berkait dengan penyakit-penyakit apa yang ada di dalamnya Ini sudah kami keset dan kami melakukan itu sudah aman Kami juga salah satu pengusaha yang melakukan pelestarian alam Karena kami memproduksi tidak melakukan penderbangan pohon Jadi kami termasuk salah satu Karena terkait masalah gumpah dan riset Itu keadaan inovasi juga Jadi sesuatu yang kami lakukan ini adalah inovasinya Ketama kayu ini sudah di riset, sudah dinyatakan aman Yang kedua teknik roasting Roasting itu teknik pembakaran Jadi yang hitam ini adalah dengan teknik dibakar, tidak diwarnai Jadi dengan warna ini ketika dia dibakar itu akan menjadi arah Arah inilah yang menyebabkan kayu ini tidak di tinggal mirayam Nah sehingga kayu dan pondok kami ini akan menjadi utah lama Di daerah kami, kami juga didamping oleh Bus Perindak Kabupaten Gampar Dan juga UMKM operasi di Kabupaten Gampar Berarti ini Bapak tertarik karena banyak kayu palet di sana yang terbuang Jadi Bapak usahakan Nah ini nama TT-nya sendiri Bapak Pak, Ruby Jayakar Ruby Jayakar ya Nah terus kalau nama produknya tidak ada Pak? Roastingnya Roasting sudah kita daftarkan di Kemenkumam Cuma saat ini kami menunggu Karena waktunya satu tahun Kami daftarkan tanggal bulan 10 Mudah-mudahan tanggal 10 kami sudah Nah produk yang dihasilkan apa saja Pak? Selain mungkin ada jam, ada lampu, tempat yang susah, tempat majangan Untuk awal kita tuh Binkai Koto Oh yang ini ya? Iya Binkai Koto Karena Bapak kami ini kan fotografer Oh bapak fotografer? Fotografer Jadi awal kita mulai kesana itu Setiap kita wedding Itu kita butuh namanya Binkai Ya betul Nah kita belinya di toko Jadi setiap kita melakukan itu ada kejenuhan Oke Apa sih yang kita buat supaya konsumen itu agak tertarik Coba-coba dengan mengobat, mengobatkan Binkai Apabila konsumen itu malah senang Jadi kami tetap mempertahankan dari produk kami inilah yang kami tampilkan setiap kegiatan-kegiatan ini Sekarang produk yang sudah dihasilkan ada berapa jenis nih Pak? Sudah enam Enam Ini baru satu, dua Satu, dua, tiga, empat Apa Apa Yang mungkin Binkai Binkai Sama Tempat kalau enggak Tempat penah-penah Oh Ada rencana pengembangan ke perabot? Buksi kalau kamu Kalau perabot saya enggak Kita ke depannya ini Kita mau lukisan bakar Instant bed Jadi Dengan teknik Fisika Dengan seni Jadi Kayu ini kan Awalnya kita roasting nih Hanya di kulit luar Rencana ke depan itu kayu ini dibakar Akan menjadikan sebuah seni Jadi Pengembangan dari roasting dibakar Berarti setiap arang-arang Arang-arangnya beda-beda setiap ini apa ya Berarti ya Dari setiap jenis kayunya ya Setelah dibakar Beda dengan kuratur kayu masing-masing Kayu ini kan lebih banyak Kalau yang ini kan Ini menurut peneliti ya Arang ini berdasarkan umur kayu Oh Semakin tua kayunya itu Arangnya itu Semakin banyak Dan garisnya besar Oh Yang ini kayu ini agak muda Mudah Nah kalau ini yang sudah tua Oke iya Iya Jadi untuk lebih aman Juga lebih aman yang lebih tua dong Iya Karena dia menghasilkan Arang yang lebih banyak Nah terus Untuk harga gimana Pak Keluarga kita Masuk di berapa ya Kalau ini kita jualnya Ini dia 125 Ini dia 125 Ini 150 Ini 50 Ini 150 Kalau ada itu masih kurah ya Karyatif ya Iya benar 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 Dengan Kayu jati Apa namanya Kualitas yang Sangat bagus Dan sudah kita melakukan Ini ada masa tahannya Pak Tapuknya Tahannya Kalau hitung tahun lama Mas Biasanya Kalau nggak Pak Kalau bikin kawan yang Kampus sekarang masih pakai Jadi kan nggak Nggak dirayap Kan kalau yang Kayu-kayu yang murah-murah itu Olimpik ya Maaf ya Ini kan terayapan gitu loh Iya 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 Kalau ini kita sudah lakukan riset Ya juga kita sudah Kontrak dengan Ya Ya Resetnya Ada rencana nggak Bikin kayak lemari Kayak gitu Pak Kalau emang ini bagus Antirayap kan Paling perlu itu Pak Lemari kursi Meja rias Iya Kayaknya bisa Lebih fokus Ini waktu Tepasinya apa Rencananya apa Jadi Kami ikuti ini Untuk penggambangan produk Pemasaran Dan juga ingin Memperkenalkan ke Masyarakat yang Ada di Indonesia Karena kami Diselesaikan dari dia Kami disini Diundak oleh Green Untuk menyampaikan produk kami Supaya produk ini Lebih dikenal Dan lebih bisa Dimasarkan Dan yang diperkentik Bisa diterima Oleh masyarakat Jadi saya Pertanya Yang terakhir deh Ini udah di ekspor Atau dikirim kemana aja Kalau di ekspor Belum masih lokal Masih lokal Tapi lah kemana aja Ke daerah mana aja Riau, Padang, Palembang Oh Jakarta belum Jakarta belum masuk kita Kita belum punya Link yang di gerakan Ada rencana mau Cari distributor Atau apa Disini Itu rencana ke depan Iya Karena memang di cari Itu daerah-daerah yang ramai Iya Iya Oke Ada yang mau ditambahin Ini Ini Karyawannya ada bakal Karyawannya ada 3 orang Palu? Karyawannya gak banyak 3 orang Tapi Terkejar Produksi dalam 1 bulan Terkejar Mantap Dan Cara kerjaannya Kita Sepat kehabisan Stok bahan baku gak Pak? Kalau stok Insya Allah Mas kita gak pernah Mas Karena selagi Eee Pabrik Atau perusahaan-perusahaan dirinya Untuk ngejalan Kita Sesuatu Malah mereka Telepon nih Bang Ambil Iya Sampah Dia lah Ada yang Ini Ini Dimulai tahun berapa? Ini tahun 2021 Tiga tahun langsung Sudah ini? Dua Kualitasnya berarti Berarti Bapak emang Karyawan Salah satu dari rencana kami Kalau ini sudah berjalan Tentu membantu orang lain Mendingan orang lain Dan bekerja dengan kita Iya Mempekerjakan banyak Oke Bapak terima kasih Tengah 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 Tengah